PEDANG NAGA API Naga api terus melepaskan energinya dan membentuk perisai api yang berputar cepat mengelilingi tubuh Sabrang. Perisai apapun tak akan berguna selama aku bergerak lebih cepat dari waktu, Ken Panca merubah arah pedangnya, dengan kecepatan tinggi dia bergerak menusuk dan mengincar jantung Sabrang. Gawat Anom, lindungi tubuhnya, naga api yang berusaha membentuk perisai pelindung semakin terkejut karena Sabrang menarik energinya masuk. Hei bodoh, apa yang kau lakukan, umpatnya cepat. Akhirnya, tubuhku bereaksi sendiri seperti waktu itu, ucap Sabrang saat merasakan tubuhnya bergerak. Sabrang menangkis serangan itu sambil memanfaatkan energi yang tercipta dari benturan kedua pedang itu untuk menjauh, namun belum sempat dia berpikir Ken Panca sudah berada di dekatnya. Sabrang kembali berhasil menghindari tebasan pedang yang mengincarnya, tubuhnya bergerak lincah menghindari beberapa serangan mematikan seolah memiliki mata di punggungnya. Ken Panca tampak terkejut, walau tidak semua serangan dapat dihindari, Sabrang mampu selamat dari beberapa serangan mematikan. Tidak mungkin, gerakannya sangat lambat tapi dia mampu menghindar di saat yang tepat seolah tahu gerakan pedangku. Ken Panca yang mulai merasakan rasa sakit di tubuhnya tampak geram, dan yang terjadi selanjutnya dia hanya menyerang secara membabi buta seolah sedang diburu waktu. Mengandalkan jurus langkah dewa, Ken Panca tidak membiarkan Sabrang menjauh, tusukan pedangnya yang semakin bervariasi dan mematikan terus mengincar lawannya. Saat melihat celah terbuka, Ken Panca tidak menyianyiakannya, dia langsung bergerak dan mengincar jantung Sabrang. Aku mengerti sekarang, jadi jurus itu tidak bisa digunakan terlalu lama ya, tusukan pedang Ken Panca menghujam tubuh Sabrang dan tembus ke punggungnya sebelum tubuhnya menghilang. Jurus dimensi ruang dan waktu, bagaimana mungkin Ken Panca memutar tubuhnya dan menangkis belasan energi keris yang melesat ke arahnya. Sial, jurus langkah waktu menguras tenaga dalam dengan cepat, Ken Panca memadatkan udara di sekitarnya untuk menahan serangan keris itu, dia melompat mundur dan mencari keberadaan Sabrang. Tiga menit, aku yakin sudah menghitung kau hanya mampu menggunakan jurus itu selama tiga menit, lubang dimensi tiba-tiba muncul di udara dan Sabrang melesat cepat dari dalamnya. Jurus pedang Sabdo Palon tingkat dua, cahaya penghancur iblis, serangan Sabrang berbenturan dengan tongkat cahaya putih sebelum melemparkan Panca cukup jauh. Semua yang berada di sekitar hutan kematian tersentak kaget tak terkecuali Minak Jingo yang sebenarnya diam-diam mampu melihat pertarungan mereka berdua. Gerakannya, dia sudah berada di titik tertinggi seorang pendekar, ucap Minak Jingo dalam hati. Ajian tanpa wujud, sejak kapan kau menguasai jurus itu nak, tanya Eyang Wesi terkejut. Ajian tanpa wujud, jadi ini nama jurus itu, jawab Sabrang pelan. Jangan bilang kau tidak tahu jurus itu, Sabrang menggeleng pelan, aku hanya merasa tubuhku bergerak sendiri. Eyang Wesi menatap Sabrang cukup lama, dia kembali teringat ucapan sombong Arya Dwipa saat mereka membuat perjanjian darah. Latimojong mungkin telah melakukan kesalahan karena bermain dengan waktu sehingga menciptakan monster-monster yang kelak akan bangkit dan membuat kekacauan, tapi aku yakin akan ada seorang pendekar yang mampu menghentikan semuanya. Jika saat itu tiba, bantulah dia menghentikan kesalahan yang dibuat Latimojong, ucap Arya Dwipa pelan. Harus aku akui, semangat dan pantang menyerah yang kau tunjukkan membuatku kagum tapi mengembalikan kekacauan akibat rusaknya dimensi waktu tidak akan pernah mudah. Aku bahkan tidak terlalu yakin akan hal itu tapi kau tidak perlu khawatir. Sebagai pusaka penjaga waktu, aku akan berusaha meredam kekacauan ini, jawab Eyang Wesi. Pusaka penjaga waktu ya, kau harusnya sadar, kita semua adalah bagian dari rusaknya sistem dimensi waktu itu sendiri. Mereka menciptakanmu dengan harapan jurus terlarang itu tak bisa digunakan lagi, tapi kau lupa sesuatu yang tersegel di batu persembahan bisa bangkit kapan dan tak akan bisa dihentikan hanya oleh kekuatanmu. Satu-satunya cara untuk memutus semua ini adalah menghancurkan apa yang ada di dalam ruangan itu bersama seorang pendekar terpilih yang kelak akan muncul. Saat dewa waktu saja tak mampu menghentikan kekuatan itu, lalu siapa lagi yang bisa kita harapkan? Aku percaya alam memiliki cara sendiri untuk menyeimbangkan kembali sesuatu yang sudah terlalu jauh melenceng. Percayalah padaku, jawab Arya Dwipa sambil tersenyum. Pendekar terpilih ya, Arya Dwipa, walau mungkin masih terlalu cepat untuk menilai tapi sepertinya orang yang kau katakan itu adalah anakmu sendiri, ucap Eyang Wesi dalam hati. Kau, aku tidak peduli lagi jika tubuhmu hancur, akan kubunuh kau dengan tanganku teriak Ken Panca sambil melepaskan aura yang sangat besar. Bagaimana bisa dia masih menyimpan kekuatan sebesar ini saat tenaga dalamnya sudah terkuras akibat ajian langka dewa, ucap Sabrang sambil menggeleng pelan. Dia sudah berganti tubuh beberapa kali, wajar jika memiliki tenaga dalam hampir tak terbatas, sebaiknya kita cepat memikirkan cara untuk melawan jurus itu, kau mungkin bisa menghindari sebagian serangannya tapi jika terus terluka tenaga dalam milikmu akan terkuras abis hanya untuk menekan luka itu, balas Eyang Wesi. Kau benar, perisai energi tak bisa mengimbangi kecepatannya, jika terus seperti ini, belum selesai naga api bicara, Sabrang sudah bergerak kembali. Dia tidak pernah mendengarkan pendapatku, umpat naga api kesal. Jurus itu hanya bisa digunakan selama tiga menit. Itulah sebabnya aku tadi bisa menggunakan jurus ruang dan waktu dan sepertinya dia membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga dalamnya. Itulah alasan setelah serangan pertama dia tidak menyerang lagi. Aku akan memanfaatkan jeda itu untuk menguras tenaganya dan memberi kejutan besar, ucap Sabrang. Kejutan, apa mungkin kau? Ucapan naga api tertahan, dia seolah tahu kejutan yang dipersiapkan Sabrang. Pertarungan dua pendekar terkuat itu kembali terjadi, tapi kali ini mereka menggunakan hampir seluruh energinya, membuat suasana di area pertarungan semakin mencekam. Pertarungan ini sepertinya akan segera berakhir, khawatir efek pertarungan akan meluas, Setra dan Lingga menggiring lawannya menjauh, mereka mengendurkan serangan dan melompat mundur. Jadi kau juga merasakannya? Tanya Lingga cepat. Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa, semoga anak itu bisa mencari kelemahan jurus aneh Ken Pancah, jawab Setra. Tak perlu memikirkan sampai sejauh itu, tugas kita adalah menghancurkan mereka semua dan biarkan yang mulia melakukan tugasnya. Lingga tiba-tiba meningkatkan serangannya, bola-bola api muncul bersamaan dengan kecepatannya yang terus meningkat. Harus aku akui, kau adalah salah satu lawan terkuat yang pernah kuhadapi, tapi aku tak akan kalah kali ini, ucap Lingga sambil menyerang Gara. Tarian Raja Wali, serangan Sabrang kembali menyudutkan Ken Pancah yang kali ini lebih memilih bertahan sampai tenaga dalamnya pulih, dia sadar hanya ajian langkah waktu yang bisa mengimbangi kecepatan Sabrang dengan energi Megantaranya. Rasa sakit di tubuh Ken Pancah semakin mengganggu gerakannya, beruntung tongkat cahaya putih masih melindunginya dari serangan-serangan mematikan itu. Sedikit lagi, bertahanlah Li Yao Fei, satu serangan terakhir dan kau akan mendapatkan tubuhnya. Ken Pancah mulai mengalirkan semua tenaga dalamnya di satu titik dan diam-diam mengurangi kecepatan untuk memancing Sabrang mendekat. Aku tidak tahu bagaimana kau tadi bisa menghindari serangan ajian langkah waktu tapi keberuntungan tidak akan datang dua kali. Ken Pancah merubah gerakannya, dia seolah membuka semua celah pertahanan sebelum menyilangkan kedua tangannya. Ajian langkah waktu teratai kehidupan, Ken Pancah merasakan tubuhnya seperti meledak bersamaan dengan kecepatannya yang meningkat tiba-tiba. Mata bulannya bisa melihat Sabrang bergerak begitu lambat sehingga memudahkannya menyerang dari berbagai arah. Ken Pancah memutar tubuhnya, dia mengayunkan pedang yang sudah berisi tenaga dalam kearah Sabrang. Kau benar-benar menarik, kekuatan tubuhmu bahkan jauh melebihi suku Atlantis. Sudah saatnya menyerahkan tubuh itu padaku. Tidak mungkin bagaimana kau bisa menguasai jurus itu. Ken Pancah tersentak kaget saat pedangnya hanya membelah udara. Belum sempat dia memahami situasi, belasan serangan terus menghantam tubuhnya tanpa henti. Aku tidak akan kalah dengan jurus tiruan seperti itu. Ken Pancah menarik tongkat cahaya putih untuk meningkatkan kecepatannya, namun saat dia menoleh ke atas puluhan energi keris muncul dari dimensi ruang dan waktu. Energi keris penghancur, puluhan energi keris meluncur cepat ke arah Ken Pancah dan membenamkan tubuhnya ke dalam tanah. Ledakan yang begitu besar membuat semua yang ada di sekitarnya terlempar dan hampir separuh hutan kematian rata dengan tanah. Bahkan jurus langkah waktu bisa dia tiru, ucap Eyang Wesi sambil menggelengkan kepalanya. Sabrang menancapkan pedang naga api di tanah untuk menopang tubuhnya yang mulai limbung. Deru nafasnya menunjukkan dia sudah kehabisan tenaga dalam. Perlahan namun pasti mata bulannya mulai kembali normal bersamaan dengan melemahnya energi Eyang Wesi di kedua matanya. Dia terus menatap kepulan debu dan bebatuan yang beterbangan di hadapannya seolah takut sesuatu akan terjadi setelah debu itu menghilang. Sudah berakhir, Ucap Sabrang sambil mengatur nafasnya perlahan. Sebaiknya kau cepat memulihkan tenaga dalam karena aku masih bisa merasakan energinya walau lemah. Sahut Eyang Wesi cepat. Tidak mungkin, Dot aku yakin serangan tadi tepat mengenai tubuhnya. Jawab Sabrang tak percaya. Aku tahu ini terdengar mustahil tapi, Eyang Wesi menghentikan ucapannya saat tongkat cahaya putih kembali muncul di udara dan berputar sambil melepaskan auranya. Sial, jadi dia masih hidup. Sabrang mencabut kembali pedangnya dengan sisa-sisa tenaganya dan mengarahkan ke atas. Tunggu nak, aku tidak merasakan energi Ken Pancha dalam pusaka itu. Sepertinya tongkat cahaya putih sudah terlepas dari pengaruh Ken Pancha. Cegah Eyang Wesi tiba-tiba. Kau yakin? Bukankah kau tadi mengatakan masih merasakan energinya? Sabrang masih belum menurunkan kewaspadaannya? Ada yang aneh, kita harus memeriksa tubuh Ken Pancha. Jawab Eyang Wesi sambil mengalirkan kembali energinya ke seluruh tubuh Sabrang. Tapi tongkat itu, Sabrang tampak terkejut saat tongkat cahaya putih tiba-tiba melesat pergi. Pusaka itu tidak akan pergi jauh. Setelah lepas dari pengaruh Ken Pancha, dia akan kembali pada tuannya. Jawab Eyang Wesi. Tuannya, jadi maksudmu Tari masih hidup? Tanya Sabrang cepat. Seharusnya begitu. Tapi semua tergantung dengan daya tahan tubuh wanita itu. Menarik paksa energi pusaka yang bersemayam di dalam tubuh akan membuat ruh penggunanya terkurung di dalam ruang dimensi pusaka itu sendiri. Jika ruh wanita itu mampu bertahan, maka dia akan selamat. Syukurlah, Tari pasti bisa bertahan. Pasti wajah Sabrang tampak lega. Dia merasa separuh energi kembali setelah mendengar penjelasan Eyang Wesi. Sekarang sebaiknya kita periksa tubuh Ken Pancha. Semoga apa yang kurasakan kali ini salah, ucap Eyang Wesi sedikit khawatir. Sabrang mengangguk cepat sebelum bergerak masuk ke dalam pusaran debu dan melompat ke dalam lubang besar yang terbentuk karena efek serangannya. Tubuh Ken Pancha terlihat hancur di dasar lubang dan hanya menyisakan beberapa bagian tubuhnya saja. Sabrang mendekati tubuh itu dan memeriksanya perlahan, raut wajahnya terlihat sedih saat melihat tubuh leluhurnya itu hancur tak bersisa. Ajian ulat sutera adalah ilmu kanuragan paling jahat yang ada di dunia persilatan. Dia mengambil tubuh orang lain seenaknya dan menggunakan demi kepentingan penggunanya. Kuharap setelah ini, ajian itu benar-benar menghilang dari dunia persilatan, ucap Sabrang lirih. Sepertinya apa yang kau takutkan tidak akan terjadi, tubuhnya benar-benar hancur tak bersisa, ucap Naga Api. Begitu ya, jika dia benar-benar tewas lalu energi apa yang tadi aku rasakan, jawab Eyang Wesi bingung. Mungkin hanya sisa-sisa energinya sebelum dia hancur, aku yakin dengan serangan anak ini tadi cukup sulit bagi pendekar manapun untuk selamat, balas Naga Api. Semoga saja, namun baru saja Eyang Wesi akan menarik auranya, sebuah lubang dimensi tiba-tiba terbuka dan menghisap Sabrang dengan sangat cepat. Lubang dimensi, Sabrang berusaha melompat keluar dengan sisa-sisa tenaga dalamnya, namun naas, lubang itu sudah tertutup kembali. Kakek teriak Sabrang panik, dia bergerak ke segala arah untuk mencari jalan keluar. Gerbang kesembilan, kita terkurung di tempat paling menakutkan di dunia ini, tapi bagaimana mungkin Ken Panca bisa membuka segel terakhir yang dulu dibuat oleh Dewa Waktu, jawab Eyang Wesi cepat. Gerbang kesembilan, mata mentari perlahan terbuka saat mendengar suara pertarungan, wajahnya tampak bingung ketika menemukan dirinya berada di antara pertarungan ratusan pendekar yang sama sekali tidak dikenalinya. Hal pertama yang dirasakannya setelah sadar adalah bau belerang yang sangat menyengat. Bunuh mereka semua, jangan sampai kitab gerbang langit jatuh ke tangan mereka. Teriakan-teriakan dari kedua kelompok yang bertarung itu membuat bulu kuduk mentari berdiri. Dia bahkan memalingkan wajahnya untuk beberapa saat ketika melihat seorang pendekar memenggal dan meminum darah lawannya. Saling bunuh dengan cara memenggal kepala, bahkan beberapa pendekar terlihat meminum darah lawannya membuat perut mentari menjadi mual. Mentari bukan pendekar sembarangan, dia sudah cukup lama berkelana di dunia persilatan bersama sabrang dan melihat banyak kematian tapi yang dilihatnya kali ini sangat menakutkan. Para pendekar itu seperti sedang dirasuki oleh sesuatu yang haus darah, senyum mereka mengembang setiap kali berhasil membunuh lawannya. Apa aku sudah mati? Mentari menatap kesekelilingnya, dia berusaha mengenali tempat aneh itu. Sembilan gunung tampak menjulang tinggi seolah mengurung tempat itu, hamparan padang rumput hijau yang terlihat sangat indah mulai berwarna kemerahan karena terkena darah para pendekar yang bertarung. Pandangan mentari terhenti di sebuah batu besar yang berada tak jauh dari area pertempuran. Kuil Songo, gerbang ke-10 menuju pusat dimensi. Pusat dimensi, mentari mengernyitkan dahinya. Pusat dimensi atau kami menyebutnya ruang kahuripan adalah sebuah tempat terlarang yang terbuka karena efek dari jurus mengendalikan waktu yang aku ciptakan. Di tempat itulah kekuatan terbesar alam semesta tersegel. Seorang pria setengah bayat tiba-tiba muncul di dekat mentari. Sejak kapan, mentari tampak terkejut. Dia berusaha menggerakkan tubuhnya namun tak berhasil. Tenanglah nak, kau saat ini berada di dalam dimensi waktuku. Aku tak akan melukaimu, ucap pria itu lembut. Ruang dimensi, siapa kau sebenarnya dan bagaimana aku bisa ada di tempat ini? Balas mentari cepat. Yashia Wiria atau orang lebih mengenalku dengan nama Dewa Waktu tapi kau boleh memanggilku dengan nama apapun, jawab pria itu. Dewa Waktu, julukan yang hebat bukan? Tapi jika boleh memilih, aku akan sangat senang jika nama itu tak pernah ada. Mentari terdiam, dia masih berusaha mencerna ucapan pria di hadapannya itu. Latimojong adalah sebuah peradaban yang dianugerahi oleh alam kemampuan dan kepintaran yang luar biasa. Dengan anugerah itulah kami membangun tempat ini, semua terlihat baik-baik saja sampai aku kehilangan anakku karena kecerobohan diriku sendiri. Rasa bersalah dan penyesalan membuatku mengurung diri selama bertahun-tahun. Puncak penyesalanku terjadi ketika istriku tewas. Saat itu dunia seperti runtuh dan aku mulai berpikir untuk mencari cara mengembalikan mereka, lalu terciptalah ajian mengendalikan waktu yang sampai hari ini sangat aku sesali. Lanjut Yasha Wirya pelan. Anda mencoba melawan kehendak alam, kematian adalah pasti dan tak akan bisa dirubah. Apa yang Anda lakukan hanya merusak sesuatu yang harusnya berjalan apa adanya, ucap mentari sambil menggeleng pelan. Itulah kesalahan terbesarku, kesedihan dan rasa kehilangan orang yang sangat aku cintai benar-benar membuatku gila, saat itu yang terpikir dalam benakku hanya berkumpul lagi dengan mereka. Lalu Anda berhasil tanya mentari, Yasha Wirya menggeleng pelan. Jurus mengendalikan waktu hanya mampu memutar waktu beberapa menit, tidak lebih dan hanya bisa digunakan dua kali karena jurus itu akan menghisap abis energi kehidupan sebagai bayarannya. Dari situlah awal mula kesalahanku. Kegagalan yang seharusnya menjadi peringatan untukku agar menghentikan semua kegilaan ini justru membuatku terus mencari cara lain. Aku ciptakan banyak jurus baru dan menyempurnakan ajian mengendalikan waktu untuk mengakali keterbatasan penggunaan jurus terlarang itu tapi semua berujung kegagalan. Mencari cara, bukankah jurus itu hanya bisa digunakan dua kali? Kau benar, satu tubuh manusia hanya bisa menggunakan jurus itu dua kali tapi bagaimana jika aku memiliki banyak tubuh? Anda, jangan-jangan, wajah mentari berubah seketika. Kau sudah tahu, apa mungkin ajian ulat sutra abadi dikuasai seseorang saat ini? Jadi yang menciptakan ajian ulat sutra adalah dirimu, kau benar-benar melakukan kesalahan besar tuan. Saat ini banyak tubuh manusia tak bersalah yang dimanfaatkan oleh pengguna jurus ciptaanmu itu. Yashia Wiria terlihat semakin merasa bersalah saat mengetahui jurus ciptaannya masih memakan korban setelah ribuan tahun dia tewas. Lalu apa yang terjadi kemudian? Kau tadi mengatakan jika sebuah ruangan terlarang telah terbuka akibat jurus terlarang itu, kejar mentari, dia mulai bisa merangkai sumber semua kekacauan selama ini. Ruang kahuripan adalah pusat dari seluruh ruang dimensi yang menyerap energi alam semesta. Energi itu perlahan membentuk sebuah ruh jahat yang memiliki kekuatan mengerikan. Namun ruh itu tidak akan bisa keluar dari ruang kahuripan karena segel waktu alamiah menutup rapat tempat itu. Setidaknya sebelum aku menciptakan jurus mengendalikan waktu, jawab Yashia Wiria. Dan jurus ciptaan Anda merusak segel itu? Benar, efek dari jurus mengendalikan waktu tidak hanya merusak ruang dimensi tapi juga mengikis segel alami itu perlahan hingga kekuatan roh jahat itu sedikit demi sedikit keluar dari ruang kahuripan. Saat menyadari kesalahan itu, aku menciptakan segel waktu dan pusaka penjaga waktu untuk menekan kekuatan yang terus berusaha keluar dari ruangan itu. Namun karena keterbatasan tenaga dalam, segel yang aku buat tidak akan bisa bertahan lama. Itulah sebabnya aku meminta pusaka penjaga waktu untuk mencari tuan baru yang memiliki kekuatan besar agar bisa menyegel tempat itu selamanya seperti semula. Yang Mulia, hanya Yang Mulia yang saat ini memiliki kekuatan untuk melakukan itu, balas sementari cepat. Yang Mulia, jadi energi yang secara tidak sengaja melemparmu masuk ke dimensi milikku bernama Yang Mulia? Melempar aku ke tempat ini, tanya mentari bingung. Hanya orang yang diakui oleh Megantara yang bisa masuk ke dalam dimensi ini, sepertinya benturan energi pusaka penjaga waktu dan ruh pusaka milikmu secara tidak sengaja membuka gerbang dimensi milikku, jawab Piasyawiria. Jadi itu yang menyebabkan aku terlempar ke tempat ini, balas mentari mulai mengerti. Aku tidak tahu apa ini hanya sebuah kebetulan, tapi harapanku kembali menguat setelah Megantara menemukan tuan barunya. Kau lihat orang-orang yang sedang bertarung itu, mereka semua telah dikuasai oleh ruh haus darah yang berhasil keluar dari kahuripan. Yashawiria terlihat menghitung sesuatu dengan jarinya. Maksud anda ruh itu sudah keluar dari kahuripan, tanya mentari terkejut. Belum, apa yang merasuki tubuh mereka hanya sebagian kecil kekuatannya yang berhasil keluar karena melemahnya segel waktuku. Masih ada waktu sampai peradaban maja muncul untuk mempelajari segel waktu, kalian harus menyegel tempat itu atau alam semesta akan hancur. Segel waktu, di mana aku harus mempelajari jurus itu, kuil songo gerbang ke sembilan, disanalah aku menyimpan kitab segel waktu itu. Letak kuil itu berada di, Yashawiria menghentikan ucapannya saat tubuhnya mulai menghilang. Gawat, energi kehidupanku sudah habis, temukan kitab itu dan pastikan. Mentari tiba-tiba terbangun dari tidurnya, dia terlihat bingung saat melihat ratih dan dua pendekar medis lembayung merah menatapnya khawatir. Syukurlah, anda akhirnya sadar juga nona, ucap ratih lega, dia menghentikan aliran tenaga dalam yang masuk ke dalam tubuh mentari. Paman Wardana, apa anda tahu di mana paman saat ini, tanya mentari tiba-tiba. Sepertinya ini akan menjadi serangan terakhir kita berdua, aku benar-benar tidak pernah menyangka akan terdesak oleh pendekar dunia persilatan sepertimu. Bagaimana mungkin aku yang menguasai ilmu kanuragan sabdo loji harus bertaruh nyawa dengan ilmu turunan kitab itu, alam memang tak pernah berpihak pada kami. Gara mengalirkan sisa-sisa tenaga dalamnya ke pedang pusakanya untuk melakukan serangan terakhir, dia terlihat sudah tidak peduli dengan luka di tubuhnya yang terus mengeluarkan darah. Kalian terlalu membanggakan isi dari kitab sialan itu dan melupakan proses yang harus dilalui untuk menjadi kuat. Aku tak pernah menyangkal betapa mengerikannya ilmu kanuragan yang kalian kuasai tapi menjadi kuat tak hanya tentang jurus mematikan. Pengalaman bertarung dengan lawan-lawan yang jauh lebih kuat akan membentuk mental dan cara pandang kita tentang ilmu kanuragan. Memiliki kitab terbaik seperti sabdo loji mungkin akan memberimu kekuatan dengan cepat tapi itu juga bisa menjadi sebuah kelemahan. Kalian tak akan pernah merasakan pahitnya kalah dalam pertarungan dan bertekad untuk menjadi kuat agar rasa sakit itu tidak terulang, jawab lingga pelan. Kedua pendekar yang entah sejak kapan saling mengagumi satu sama lain itu terlihat berdiri berhadapan, bukan untuk berdamai karena sampai saat ini mereka masih memegang teguh prinsip hidup masing-masing tapi bersiap melakukan serangan terakhir. Mereka seolah tidak lagi peduli siapa yang akan tetap berdiri sampai akhir karena yang terpenting saat ini adalah bertarung sampai nafas terputus. Jadi menurutmu bakat yang aku miliki adalah kelemahan, kau benar-benar menarik, balas gara sambil tertawa keras. Jika bakat adalah sebuah kesalahan maka pengguna naga api itu tak akan bisa mengalahkan Ken Panja, kau hanya terlalu memuja bakat yang dimiliki dan melupakan hal-hal penting untuk menjadi kuat, pengalaman bertarung dan tekat yang kuat. Tekat yang kuat dan pengalaman bertarung ya, sial, mengapa kitab sabdologi sampai lupa menyebutkan hal sepenting itu, balas gara sambil menghunuskan pedangnya ke arah lingga. Alasan untuk menjadi kuat tak akan bisa kau temukan di dalam kitab manapun, tekat itu akan muncul sendiri dari dalam hatimu saat kau memandang semua permasalahan dengan hati dan pikiran. Aku pernah berada di posisimu saat ini sebelum anak itu menunjukkan mengapa aku harus menjadi kuat, itulah perbedaan kita sekarang, ucap lingga. Gara terlihat tersenyum setelah mendengar ucapan lingga, senyum tulus yang untuk pertama kalinya terbentuk di sudut bibir itu menandakan dia telah menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Hatinya begitu hangat dan wajahnya jauh lebih tenang, walau dia sadar posisi mereka sudah sangat terjepit setelah kekalahan Ken Panja, dia kembali teringat pesan Sanjaya saat melatih kelompok lembayung merah sebelum kedatangan Li Yaufei. Kitab Sabdo Loji hanya akan menjadi bencana jika kau tidak memiliki alasan yang tepat untuk menjadi kuat, temukan alasanmu sendiri dan berlatih keras demi alasan itu sampai nafas terputus. Maafkan murid bodohmu yang sudah tersesat sangat jauh ini Tuan, tapi setidaknya kini aku memiliki alasan untuk bertarung, harga diri seorang ksatria lembayung, gara tiba-tiba bergerak, gerakan cepat yang penuh dengan keyakinan. Andai kita di pihak yang sama, kau bisa menjadi teman sekaligus lawan terkuat, belasan bola api muncul sebelum lingga bergerak. Lingga dan gara berbenturan di udara, tak ada jurus apapun yang digunakan, hanya ayunan pedang biasa yang saling mengincar bagian vital lawannya. Dalam hitungan detik mereka sudah berdiri saling membelakangi, semua yang melihat pertarungan itu terlihat cemas, namun tak ada satupun yang mendekat termasuk elang yang kebetulan ada di dekat mereka. Mereka sadar, pertarungan ini bukan hanya sekedar mempertahankan prinsip yang diakini, tapi juga harga diri seorang pendekar. Lingga terjatuh lebih dulu dalam posisi berlutut dengan luka di bagian perut, dia menancapkan pedangnya agar tubuhnya tidak roboh. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi untuk sesaat aku merasakan lubang dimensi gerbang ke-9 terbuka, itu artinya yang aku takutkan benar-benar terjadi, masih belum terlambat untuk menyegel tempat itu walau harus mengorbankan pengguna iblis api, sebuah kehormatan terbunuh di tanganmu Tuan Pendekar, gara batuk darah sebelum tubuhnya roboh ke tanah dengan kepala terlepas. Gerbang ke-9, pandangan mata Lingga mulai kabur sebelum tubuhnya roboh ke tanah. Pendekar hebat tercipta dari pertarungan hidup dan mati, ibu selalu mengatakan itu dan kau sudah membuktikannya, tapi saat ini belum waktunya kau tewas, seorang pria tiba-tiba muncul di dekat Lingga dan menahan tubuhnya sebelum jatuh ke tanah. Pria itu mengalirkan tenaga dalam ketubuh Lingga untuk meringankan luka dalamnya. Gawat, mereka tak ada habisnya, aku harus menyerangnya saat dia lengah. Elang tiba-tiba bergerak namun teriakan Jaya Setra membuatnya terpaksa menarik serangan. Hentikan, dia kakakku, kakak, elang tampak bingung. Kakang Yuda, bagaimana kau bisa ada di tempat ini? Bukankah seharusnya kalian membantu yang lainnya di keraton? Ucap Jaya Setra terbata-bata karena untuk pertama kalinya dia melihat kembali wajah orang yang dikaguminya itu. Setra, ternyata adik bodohku bisa sekuat ini, balas layang Yuda sambil tersenyum. Jaya Setra terdiam, dia kemudian berlutut di hadapan kakaknya itu. Syukurlah kau selamat, kakang. Aku ucapnya lirih. Simpan dulu rasa haru itu, masih ada hal penting yang harus kita lakukan sebelum terlambat atau dunia ini akan hancur, potong layang Yuda cepat. Dunia akan hancur, bukankah liyau fi sudah dikalahkan? Jawab Jaya Setra. Orang yang tadi kutemui di Dermaga bersama Ardhani mengatakan jika ada kemungkinan jurus mengendalikan waktu telah digunakan oleh seseorang dan itu artinya jurus terlarang itu kembali aktif setelah dewa waktu tewas. Akan banyak efek yang terjadi karena jurus itu termasuk rusaknya dimensi waktu dan kita harus menghentikan semuanya. Seseorang, apa mungkin orang itu Tuan Wardana? Balas Jaya Setra. Layang Yuda mengangguk pelan, dia kemudian menjelaskan rencana Wardana untuk mencegah efek mengerikan yang mungkin terjadi dari aktifnya kembali jurus mengendalikan waktu seperti yang tersirat di kitab Sabdo Logi. Aku sudah memerintahkan Ardhani memimpin semua pendekar lembayung hitam untuk bergerak ke keraton dan membantu mereka. Tugas kita saat ini adalah pergi ke ruang persembahan karena menurut Wardana, disitulah kemungkinan pusat kerusakan dimensi waktu, ucap layang Yuda Pelan. Ruang persembahan, maksud kakang Tuan Wardana sudah mengetahui letak gerbang langit Latimojong, wajah Jaya Setra berubah seketika. Dia memang menutupi keberadaan gerbang yang terletak di sisi gelap alam semesta itu dari Wardana dan yang lainnya karena khawatir mereka akan membukanya. Sepertinya dia sudah membaca isi dari kitab Sabdo Logi dan mungkin juga keberadaan. Gerbang ke-9, ucap layang Yuda dan Lingga bersamaan. Kau, bagaimana kau bisa tahu tentang keberadaan gerbang ke-9, tanya layang Yuda terkejut. Jadi tempat itu benar-benar ada ya? Pendekar yang tadi melawanku memperingatkan tentang terbukanya lubang dimensi gerbang ke-9 dan memintaku menyegelnya sebelum terlambat, jawab Lingga yang mulai siuman. Pendekar yang melawanmu, tanya layang Yuda sambil menoleh ke arah Jaya Setra seolah meminta penjelasan. Gara sang komandan lembayung hitam, dia selama ini ternyata masih hidup dan bersembunyi bersama Li Yaufei, sahut Jaya Setra cepat. Gawat, jika Gara yang mengatakan itu berarti gerbang itu memang benar-benar ada di suatu tempat, kita dalam masalah besar kali ini, layang Yuda terlihat berfikir sambil menatap sekitarnya, wajahnya tiba-tiba berubah saat menyadari sesuatu. Tunggu, aku belum melihat pendekar yang berhasil mengalahkan Li Yaufei, apa dia sudah pergi ke gerbang langit Latimojong, tanya layang Yuda pelan. Semua tampak terkejut dan langsung menoleh ke sekitarnya, mereka baru menyadari jika Sabrang tidak terlihat setelah melepaskan jurus energi keris penghancur. Tidak mungkin, kami bahkan baru mengetahui rencana Tuan Wardana setelah Kakang bicara, dia tidak mungkin bergerak sendiri tanpa bicara denganku, jawab Jaya Setra mulai khawatir. Jika dia tidak pergi ke tempat itu, lalu, layang Yuda menghentikan ucapannya saat merasakan ada energi aneh menyelimuti lubang bekas pertarungan Sabrang dan Ken Panca, dia langsung melompat turun dan mendekati sisa-sisa tubuh Ken Panca yang masih tergeletak di dasar lubang. Energi ini bukan milik mereka, apa mungkin, layang Yuda tiba-tiba merasakan kepalanya sakit luar biasa saat sesuatu berusaha masuk ke dalam kepalanya. Kakang apa kau menemukan sesuatu? Jaya Setra terlihat bersiap turun namun layang Yuda mencegahnya dengan cepat. Jangan mendekat, energi aneh ini berusaha mengambil alih tubuhku. Apa Ratih masih hidup? Layang Yuda langsung melompat naik dengan nafas tersengal. Ratih sedang memeriksa kondisi nona mentari, mungkin tak lama lagi dia. Bawa Ratih ke sini sekarang juga, aku ingin dia menekan aura ini dengan segel bayangan hitam, potong layang Yuda. Baik Kakang, jawab Jaya Setra sebelum melesat pergi. Aura menakutkan apa ini sebenarnya, hanya dalam waktu beberapa detik saja hampir merenggut kesadaranku, ucap layang Yuda dalam hati. Wardana bersama Chandra Kurama dan beberapa prajurit angin selatan terlihat mulai memasuki sisi gelap alam semesta. Namun langkah mereka terhenti saat merasakan sesuatu mulai menekan tubuh mereka. Tuan Patih, apa tempat ini selalu diselimuti aura aneh seperti ini, tanya Chandra Kurama waspada. Wardana menggeleng pelan, dia kembali mengingat beberapa kalimat yang ada di dalam kitab Sabdologi. Rusaknya ruang dimensi akan mengakibatkan keseimbangan alam terganggu, kekuatan tak terbatas akan lepas dan menghancurkan semua yang dilaluinya. Kekuatan tak terbatas, semoga saja kali ini aku salah. Wardana mulai menggunakan segel udara untuk mendeteksi apapun yang ada di dalam hutan kematian. Cukup lama Wardana memejamkan mata dan berkonsentrasi dengan segel udaranya, sampai akhirnya matanya terbuka tiba-tiba. Ruang persembahan, aku merasakan sesuatu mencoba keluar dari tempat itu, ucap Wardana pelan, dia mengambil sebuah lempengan batu berwarna merah darah sebelum menoleh ke arah Chandra Kurama. Dengarkan perintahku Chandra Kurama, aku akan masuk dan memeriksa tempat itu, jika sesuatu terjadi padaku, pergilah dan jangan biarkan siapapun masuk, ucap Wardana. Tidak Tuan, aku akan ikut masuk bersama Anda. Tidak, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam sana, harus ada orang yang memberi peringatan jika sesuatu terjadi padaku, ucap Wardana sebelum bergerak masuk. Ardhani dan puluhan pendekar lembayung hitam hanya bisa mematung saat tiba di keraton dan melihat pemandangan mengerikan di hadapan mereka. Ratusan pendekar lembayung merah terlihat meregang nyawa dengan tubuh hancur. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita Pedang Naga Api, karya Rikiwi Chaksono, bagaimana kelanjutan kisahnya, ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.